Kalina Oktarani terlihat setia mendampingi sang suami yang harus kembali menjalani sidang atas kasus pencemaran nama baik di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Berikut curhatan hati Kalina. Kalina Oktarani kembali membagikan momennya menemani Vicky Prasetyo menjalani sidang. Bahkan sebelum resmi menikah pada tanggal 13 Maret lalu, Kalina sudah sering mendampingi mantan suami Angel Lelga tersebut. Pada sidang yang digelar hari Kamis, tanggal 22 April 2021, lalu Kalina kembali mengungkap harapannya agar masalah ini lekas selesai. Untuk diketahui, kasus yang sudah berlarut-larut ini terkait laporan Angel Lelga terhadap Vicky atas tuduhan pencemaran nama baik. Semoga masalah ini cepat selesai dan membuahkan hasil sesuai degen yang kita harapkan, tulis Kalina saat ikut menghadiri sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Agar tidak ada lagi tenaga, waktu dan materi yang terbuang, at Vicky Prasetyo 777. Doa agar kasus Vicky lekas selesai juga dituliskan warganet. Mereka pun mengaku ikut lelah melihat kasus yang menyeret Vicky tak kunjung usai. Kalina pun sependapat, Bismillah lancar kak, komentar akun at Rizka at Kalina Oktarani semoga terselesaikan ya mbak, jadi ingat kita sama-sama buang waktu juga waktu itu, tagar lelah, sahut akun at Ati, at Ati amin. Ya mbak, kita udah pernah rasain ya, lelah sangat, mbak sehat-sehat ya, balas Kalina. Bismillah semoga lancar amin. Semangat ibu gladiator, balas akun at Vian. Degen kesabaran yakin akan membuahkan hasil yang bahagia tetap semangat bosku semoga selesai sukses, komentar akun at Rizka. Amin, semangat gladiator, sahut akun at Sabri. Kasus yang dihadapi Vicky ini masih terkait penggerbekan yang dilakukannya kepada Angel Lelga di masa lalu. Bahkan Vicky sempat dijebloskan ke penjara pada Juli tahun 2020. Pengadilan kala itu memutuskan untuk menjebloskan Vicky ke penjara karena khawatir ia akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Namun akhirnya Vicky bisa kembali menghirup udara bebas setelah dua bulan berada di penjara.